Hamdallah versi Nabi Daud dinyanyikan Seh Panji Gumilang di depan Dahlan Iskan dan Kiflan Zen Hamdallahnya saya ingin menyanyi tapi bersama-sama menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini saya akan buka Mansmur Zabur nyanyian dari Nabi Daud ini mato fumanai syafet ahim gamya dan sebagainya dan sebagainya tapi izinkan saya menukil daripada Masmur atau apa namanya Zabur Daud dan Panji Gumilang juga tadi bermasalah dengan tanah dengan dengan kemenak sekarang dia bilang katanya mengikuti kurikulum kemenak oke oke apakah kemenak mengajarkan sholat seperti Al-Jaitun enggak kan pembohongan publik itu pembohongan publik Azannya apa seperti itu model ritual agamanya kan semuanya ini adalah pembohongan publik betul kami masih mengikuti kurikulum kemenak kita harus berani berbeda ini takut kulubit atin dola lah enggak ini ibadah yang kita buat tidak dola kita ini makhluk Allah kan Allah badi'u sama wat wal arud nah kita juga harus ikut cara Allah untuk badi'u kudla syaih fil arud hadha wa fil bahar ba'dha ini keberanian inilah jiwa pesantren kalau pesantren hanya ikut ketetapan Departemen Agama jadi apa pesantren ini membiayai tidak lu nggak usah bikin penelitian lagi hasil penelitian yang lama dipublish aja ini loh hasil penelitian kami hubungan eni inilah jiwa itu itu seharusnya sudah bisa menghasilkan fatwa buat NUI ya kita perlu fatwa karena bagaimanapun MUI kan berhak juga memberikan masukan kepada aparat ini loh seperti ini aparat juga bertindak karena ada unsur kriminalnya juga di sana masalah tadi masalah tanah iya ya kan bahkan informasi yang saya dapat dana bos itu tidak ditransfer ke rekening yayasan tapi ke rekening pajung ngilang benar-benar eksklusif nggak mau ikut aturan-aturan Departemen Agama kalau bahasa modernnya itu Sultan mah bebas orang kaya mah bebas mau ikut aturan nggak ikut aturan ya terserah kalau nggak mau ikut aturan-aturan Departemen Agama yaitu urusan kalian sama negara tapi kalau nggak mau ikut aturan dari syariat Agama Islam sementara di sisi lain membawa-bawa Agama Islam maka ini urusan semua umat Islam yang harus bersuara meluruskannya seh Panji Gumilang pendiri pesantren Al-Zaid Tun Dramayu mengucapkan rasa syukur dengan cara berbeda dia menyebutkan Hamdalah namun versinya Nabi Daud menurut Panji Gumilang ucapan Hamdalah itu dinukil dari kitab Zabur hal itu dia lakukan ketika menyampaikan orasi ilmiah dalam acara sidang terbuka Senat Institut Agama Islam Al-Zaid Tun Indonesia Sabtu 20 Mei 2023 acara tersebut diadiri juga oleh sejumlah tokoh nasional seperti mantan menteri BUMN Dahlan Iskar dan legend Kiflan Zen orasi ilmiah itu dibuka oleh Panji Gumilang dengan mengucapkan salam seperti biasanya umat muslim namun pada gilirannya akan mengucapkan syukur kepada Allah dia memilih untuk menukil nyanyian Nabi Daud ketika yang disebut olehnya berasal dari kitab Zabur Hamdalah saya ingin menyanyi tetapi bersama-sama menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini ujarnya saya akan buka Mazmur Zabur nyanyian dari Nabi Daud siapa yang bisa ikuti tambahan pendiri pesantren viral di Indramayu tersebut kemudian Panji Gumilang menyandungkan sebuah nyanyian yang diikuti oleh hadirin yang menghadiri acara tersebut menurut dia itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah yang diekspresikan oleh Nabi Daud lewat nyanyian dan tercatat dalam kitab Zabur itu Hamdalahnya yang kata orang artinya seperti ini kata orang ya bukan kata saya alangkaidannya kita bisa duduk bersama membangun persatuan dan persahabatan nah itu itu artinya tutur Panji Gumilang dia kemudian menukil juga ucapan Hamdalah yang bisa diucapkan umat muslim ketika berpidato atau ceramah yang juga diucapkan Kiflan Zen di acara tersebut jadikan Alhamdulillah lati hadana lihada wa makuna linah tadia boleh seperti Pak Kiflan hebat tapi izinkan saya menukil dari mazmur atau mzabur daud ayatnya saya lupa itu jelas Panji Gumilang sosok Panji Gumilang belakangan menjadi perbincangan nasional lantaran pelaksanaan sholat Idul Fitri di pesantren Al-Zaitun Indramayu yang dihadirkan beberapa waktu lalu sholat Idul Fitri itu dilaksanakan dengan sof yang berjarah dan terdapat perempuan di barisan depan kini kegiatan Panji Gumilang dan pesantren Al-Zaitun Indramayu selalu menjadi sorotan baru-baru ini Al-Zaitun Indramayu melaksanakan wisuda wisuda ini diikuti oleh 160 mahasiswa dari 3 fakultas dan dihadiri sejumlah toko nasional termasuk Dahlan Istan seh Panji Gumilang pendiri pesantren Al-Zaitun Indramayu mengucapkan rasa syukur dengan cara berbeda dia menyebutkan Hamdalah namun versinya Nabi Daud menurut Panji Gumilang ucapan Hamdalah itu dinukil dari kitab Zabur hal itu dia lakukan ketika menyampaikan orasi ilmiah dalam acara sedang terbuka Senat Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia Sabtu 20 Mei 2023 acara tersebut dihadiri juga oleh sejumlah toko nasional seperti mantan menteri BUM Endah Laniskan dan legend Kif Lanzen orasi ilmiah itu dibuka oleh Panji Gumilang dengan mengucapkan salam seperti biasanya umat muslim namun pada gilirannya akan mengucapkan syukur kepada Allah dia memilih untuk menukil nyanyian Nabi Daud ketika yang disebut olehnya berasal dari kitab Zabur Alhamdulillah saya ingin menyanyi tetapi bersama-sama menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini ujarnya saya akan buka Mazmur Zabur nyanyian dari Nabi Daud siapa yang bisa ikuti tambahan pendiri pesantren viral di Indramayu tersebut kemudian Panji Gumilang menyandungkan sebuah nyanyian yang diikuti oleh hadirin yang menghadiri acara tersebut menurut dia itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah yang diekspresikan oleh Nabi Daud lewat nyanyian dan tercatat dalam kitab Zabur itu hamdalahnya yang kata orang artinya seperti ini kata orang ya bukan kata saya alangkah indahnya kita bisa duduk bersama membangun persatuan dan bersahabatan nah itu itu artinya tutur Panji Gumilang dia kemudian menukil juga ucapan hamdalah yang bisa diucapkan umat muslim ketika berpidato atau cerama yang juga diucapkan Qiblon Zen di acara tersebut selamat menikmati selamat menikmati